Halo teman-teman jumpa lagi di channel Magic Traders apa kabarnya hari ini semoga kalian dan keluarga sehat selalu amin di video kali ini seperti biasa saya akan analisa beberapa saham yang di request teman-teman di grup telegram Magic Traders dan tentunya ini disclaimer on tidak ada ajakan beli ataupun jual jadi buat teman-teman yang menonton video ini diharapkan untuk dianalisa bisa kembali Oke langsung mulai aja kita lihat untuk isginya hari ini naik ya 0,70 persen ke level 6666 ya 6666 teman-teman untuk closing hari ini ya kita lihat beberapa candle bertahan ya di area support di ring harga 6550 hingga 6600an ini nih dia bertahan untuk saat ini memang eh hari ini ini mantul memang ya untuk ESG kita lihat besok seperti apa potensi gimana ya potensi terdekatnya saat ini agak area 6700 ya teman-teman jadi di 6700 hingga 6750 ada potensi akan menguji dulu ke situ untuk eh ya segernya gimana hari ini temen-temen tradingnya ya Sg naik lumayan tinggi nih 0,70 persen pasti temen-temen juga eh banyak yang cuan ya men komen di bawah nih cuan apa aja kalau kami ya di group magic tadi apa aja NICL eh Arto ya terus beberapa emitter lainnya tadi ya teman-teman untuk trading cepatnya ada PTIS ya kita tipis-tipis aja tadi PTIS sempet naik sampai duk ke 10% ke atas ya hmm MEDS juga cuan untuk hari ini Dewi kol ya dan lain-lain deh masih banyak karya juga tadi sempet eh dikasih cuan kita dari karya kalau teman-teman tak cerita juga ya cuan apa aja hari ini Oke eh itu pandangan saya tentang IHSG terus kita lanjut ke request ya yang pertama ada selis Oke untuk selis hari ini ini kalau kita lihat terkoreksi 2,03 persen ke harga 145 dari volume penurunannya bisa kita katakan kecil ya untuk selis trendnya jangka pendek masih downtrend ya untuk selis di sini kalau kita lihat dia lepas dari area sidewaves ataupun jebul dari area sidewaves nya teman-teman di di ring area 210 ya kalau kita lihat di sini dari yang tertinggi terus kita ambil sampai eh yang terendah di kisaran 168 ataupun 167 ya Nah di kisaran itu teman-teman untuk eh ring sidewaves nya saat itu kemudian jebol di tanggal 17 Mei tempat menguji lagi ya di 26 Mei namun masih gagal untuk masuk lagi ke area sidewaves downtrendnya saat ini eh untuk selis ya menurut saya ya memang masih ada potensi ya dia akan menguji kembali ke area sidewaves nya ini di 166 untuk saat ini Oke misalkan teman-teman ada barang dan baru ambil di 145 ya dibatasi resiko ya kalau dia jebol low candle nya nih teman-teman di di area 140 nah seperti itu menurut saya untuk selis jadi batas resiko kalau dia jebol eh 140 nya ya teman-teman jadi sekitar empat persenan ya Nah itu teman-teman untuk selis targetnya kemana yaitu tadilah ke area 160 sampai ke 166 kalau teman-teman punya harga closing hari ini itu untuk eh pandangan saya untuk selis yang kedua ini ada awan eh untuk awan hari ini naik 3,03 persen harga 340 dari volume eh kenaikannya sedang-sedang saja kalau kita lihat dari awal IPO memang masih uptrend ya teman-teman ya untuk awan terus eh di sini sebenarnya ada area resist uptrend ya di area 320-an teman-teman hari ini menguji memang ya di area 320 tapi berhasil naik kembali untuk awan ya kalau ada barang ya sekali lagi kalau teman-teman punya barang misalkan baru ambilnya closing hari ini di harga 340 ya batas resiko kalau dia jebol eh 320 nya ya teman-teman dia apalagi dia closing di bawah 320 menurut saya sih bisa dibuang dulu gitu seperti itu menurut saya untuk awan terus potensinya kemana ya selama dia nggak jebol 320 nih ya selama dia nggak jebol 320 ya ada potensi lagi menguji high-nya di 2 Mei itu di area 370 jadi 350 370 ada potensi kesana untuk eh awan ya teman-teman untuk awan ada potensi menguji high-nya terdahulu di 2 Mei jadi seperti itu terus mau kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil mungkin ya di H4 ataupun H1 kalau kita lihat dari volume dunia juga masih oke di H4 kalau kita lihat di H1 juga masih oke ya teman-teman untuk awan ini jadi batasi resiko kalau dia jebol support uptrend ya di area 402 teh Sorry di area 340-an kita lanjut 320 harga saat ini 340 jadi batas resiko kalau dia jebol 320 lanjut lagi ke esta kita ke esta oke hari ini ESTA terkoreksi 2,27 persen ke harga 129 dari volume penurunannya juga besar ya teman-teman ya ESTA ini penurunannya besar trendnya sebenarnya sudah mulai ya mulai mau uptrend menurut saya karena dia keluar dari area sidewisnya saat itu di area 90 di sini ya teman-teman ringnya 90-74 dia break di tanggal 15 Mei setelah itu lumayan ya kenaikannya sampai disitu saat di saat break 15 Mei itu closing di 93 saat ini di 129 ya teman-teman jadi kenaikannya udah lumayan juga nih untuk si ESTA ya untuk si ESTA kalau kita lihat dari sini dari closingnya saat ini di 93 ke area 130 gitu aja ya kita hitung ya di 130 sekitar 40 persenan ya teman-teman 40 persenan oke terus gimana ya sekarang untuk ESTA bisa teman-teman batasi ya kalau teman-teman apalagi punya harga bawah ya punya average bawah misalkan di 110 ataupun di eh bawahnya lagi ya atau di 100 gitu batasinya dimana kalau menurut saya teman-teman bisa batasi itu di area ini jadi di area 120 sampai 122 kalau kita buat area di sini eh nah di sini di 122 sampai 120 nah batasi aja kalau dia jebol 120 nya kalau dia kalau teman-teman punya average bawah ya punya average bawah ya pasang aja trailing stop seperti itu kalau mau ambil gimana eh untuk saat ini kita lihat dari volume kenaikan memang besar ya ya kalau memang dikasih ya memang dia dikasih dia menguji nih di area 120 122 kalau memang dikasih nih ya teman-teman dia turun dulu nih misalkan dia turun dulu ke sana kemudian eh balik naik ya teman-teman bisa ambilnya disitu contoh dia dari 129 ini dibawa turun nih ke 120 ataupun 122 nah tungguin aja teman-teman ya jangan ambil dulu tunggu saat dia memang berhasil mantu lagi ya berhasil mantu lagi misalkan 123 atau 124 ya teman-teman bisa ambilnya di situ atau jika dia jebol ya jebol 120 misalkan nah tunggu dia berik lagi ya tunggu dia berik lagi 120 122 nah baru teman-teman ambil lagi seperti itu menurut saya eh untuk esta jadi menurut saya WNS tunggu dia eh apa namanya menguji ya 120 122 kalau dikasih turun dulu kalau dia naik ya kita memang enggak dapat barang sih seperti itu terus kita lihat lagi di weekly ya coba kita lihat di weeklynya seperti apa di weekly juga dari volume oke juga ya untuk esta di sini di area 150 berarti ya kalau kita lihat di weekly untuk resi selanjutnya kalau kita lihat dari sini ya di area eh 100 150-an lah ya untuk resisten selanjutnya jadi itu sih pandangan saya untuk esta saya lebih memilih nunggu dia menguji area 120 tapi berhasil mantul atau dia jebol dan kembali beri kembali itu esta kita lanjut ke antam Oke untuk antam hari ini turun 1,73 persen ke harga 1985 dari volume penurunannya juga lumayan besar kalau kita lihat trennya masih cenderung ke sideways ya untuk eh antam teman-teman ini juga kalau nggak salah salah kemarin masuk di sinyal rekomendasi ya yang saya upload di YouTube ada antam terus NICL Arto ya yang untuk scalping yang baru cuan Arto dan NICL seperti itu antam belum belum cuan terus ada juga sinyal by on weakness ya jadi teman-teman yang eh dari sinyal ya buat perbandingan ya teman-teman bisa eh cek juga ya untuk video sinyal rekomendasi biasanya saya upload juga ya setelah video analisa ataupun sebelum video analisa saya upload video rekomendasi jadi kalau teman-teman cocok dengan rekomendasinya dan ataupun dengan analisa teman-teman pribadi ya silahkan aja Oke ya kita lanjut untuk antam antam seperti apa hantam memang kalau kita lihat di kenaikannya kemarin itu dari volume memang menurun ya teman-teman ya di sini kalau kita lihat harganya naik setelah itu kalau kita lihat dari volume di sini turun ya di sini kalau teman-teman lihat dari volume turun ya sekarang terkoreksi gitu sekarang terkoreksi dan volume-nya juga lumayan besar gitu posisi tadi ya tren masih di area sideways potensi gimana ya potensi menurut saya sih akan beri kembali 2000 ya beri kembali 2000 menuju area 2050 sampai 2170 seperti itu terus supportnya dimana ya 1900 kebawah kalau kita lihat tren kecilnya ya di sini area 1900 bawah nah disini 1920 sampai area area kita lihat di 1895 nah ini untuk support ya terdekat dari antam saat ini sedangkan tadi resisten ada di area 2050 sampai area 2170 potensi merusaha sih akan menguji kembali ya terdekat jadi 2000 sampai 2050 lanjut lagi ya setelah antam ada akrah oke untuk akrah hari ini turun 1,77 persen harga 1390 volume penurunannya sedang-sedang saja tren jangka pendek kalau kita lihat eh dari awal Mei ya tentunya donren ya di saat itu di 1600-an saat ini di 1390 atau 1400 lah ya seperti itu Oke kita lihat tren pendeknya memang dia turun cenderungannya terus kalau kita lihat lain besarnya bener-bener masih uptrend ya temen-temen ya untuk akrah ini menurut saya sih seperti itu dan saat ini memang terkoreksi volumenya juga lumayan gimana menurut pandangan saya kalau pandangan saya eh kalau memang dikasih koreksi lagi ya misalkan 1350 atau di eh di sini di di area 1360 ya saya akan cicil ya teman-teman saya akan cicil akrah ini itu terus selnya dimana ya selnya ya 1300 kalau saya tapi saya belinya akan bertahap ya teman-teman ataupun cicil jadi di bawah 1390 ataupun eh besok misalkan terkoreksi lagi nih 2% misalkan ya saya akan mulai cicil gitu pelan-pelan aja gitu batasi resiko ya kalau dia jebol area ini 1300 sampai 1280 untuk akrah di sini 1280 ya Nah di sini teman-temannya bisa batasin di sana untuk area stop lossnya tapi saya misalkan dikasih koreksi lagi saya akan cicil ya pelan-pelan enggak sekaligus masuknya teman-teman jadi misalkan dia dibuat turun lagi saya akan beli lagi dan average kita juga pun akan menurun ya seperti itu misalkan saya beli di area 1360 eh ternyata besok dia turun lagi nih ke area 1325 saya beli lagi kan average-nya juga ikut turun seperti itu ya teman-teman jadi dicicil aja kalau memang teman-teman juga cocok di sini ya dengan analisanya tetapi tetap batasi resiko ya kalau dia saya jebol 12 berapa tadi 60 ya ini kita lihat dulu nah 1280 resikonya disana batasi resikonya target kemana target dekatnya ya temen-temen target dekatnya ya masih area high-nya ini ya di area 1480 yang yang pertama selanjutnya ada di 1560 sampai 1650 itu target-targetnya untuk akra ke-1450 tadi ya oke di sini area ini oke 50 nah nah disitu ya untuk target-targetnya sedangkan ini ini tadi supportnya dan belinya juga dicicil ya pelan-pelan kalau teman-teman juga cocok lanjut lagi setelah akra ada MDKA ya untuk MDKA hari ini turun 0,96 persen harga 3.110 dari volume penurunannya sedang-sedang saja kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya tentunya trennya memang masih downtrend di sini udah mulai ada beberapa candle ya menunjukkan sidewish ya dia konsolidasi terus keluar dari konsolidasinya di harga 3000 ya crossing di 3100 saat ini tapi belum mulai lanjut lagi ya untuk si MDKA ini resisten di area 3400 eh MDKA selanjutnya ada di area 3800 sampai 4000 di situ kita tandai dulu jadi 3400 selanjutnya di area 4000 sampai 3800 kita tandai lagi ya untuk resist seperti itu untuk akra sorry MDKA di sini terus eh kalau teman-teman sudah ada barang ya ini saya balik lagi ya misalkan balik yang punya barang diri saya gitu yang punya barang saya gitu misalkan nah saya akan batasi resiko ya kalau dia jebol di 2870 ya teman-teman jadi misalkan teman-teman punya average di 3110 dan SL nya ya saya kalau dia jebol di area 2870 tadi ya Nah teman-teman jadi SL di 2860 sekitar 8% seperti itu makanya kalau udah lagi downtrend kalau saya sih lebih milih di cicil ya uptrend ataupun downtrend saya lebih milih belinya di cicil gitu nggak sekaligus ya terkadang memang ya terkadang apa ya namanya manusia kan eh gimana ya kepedean lah ya Uyakin nih naik nih beli sekaligus ya terkadang memang naik terkadang memang digoyang turun dulu ya ya begitulah teman-teman seperti obat di laut Hah ada pasang ada surutnya Oke itu tadi ya itu menurut saya terus kalau potensi menurut saya sih akan lanjut ke naikannya ya menuju 3400 untuk mdka atau kita lihat di daily dia masih eh apa namanya downtrend dan kalau kita lihat di frame-nya di weekly ini juga masih memang masih terlihat downtrendnya ya teman-teman ya kita di resisten terdekatnya di 3400 dan tetap batas resiko kalau dia jebol area 2860 Oke lanjut ada DILD ya untuk DILD hari ini turun 0,88 persen ke harga 226 volume penurunannya sedang-sedang saja trend masih uptrend untuk DILD memang kalau kita lihat sideways nya lama sekali naik ya lumayan gitu terus sekarang gimana kalau saya tunggu dia sideways lagi ya kita tunggu minggu depan lah ya kalau menurut saya sih seperti itu terus resistennya di sini kalau kita saya lihat di terdekatnya di area 238 disitu untuk resisten terdekat dengan area supportnya ini di area 220 yang terdekat ya disitu selanjutnya ada di 210 jadi kalau kita buat di area itu ada area 220 dan 210 merupakan area support terdekatnya dengan resisten yang terdekat di 240 tentunya masih uptrend untuk tren jangka pendeknya the DILD ini tapi saya lebih memilih di mungkin minggu depan ya jadi saya tunggu 12 candle lagilah ya dua candle lagi seperti apa apakah dia jebol support ataukah dia kembali break resisten jadi seperti itu aja untuk DILD terus kalau kita lihat di time frame yang lebih besar yaitu di weekly kita lihat juga masih terlihat uptrendenya ya teman-teman dari volume kenaikannya juga terus meningkat saat itu saat koreksi memang dengan volume besar dan sampai hari ini itu volume kenaikannya juga masih oke sebenarnya untuk DILD jadi tapi saya tetap kalau di daily saya tunggu ya minggu depan lah dua candle lagilah seperti itu ya untuk DILD lanjut sedikit lagi ada artu satu di request lagi Oke kita bahas artu ya kalau yang cocok dengan analisa ataupun video yang saya posting kemarin ya teman-teman ya cuan ya hari ini 10% terus yang di yang ikut grup rekom magic juga ya cuan ya kita ambil closing kemarin di harga 2630 hari ini hit TP2 di area 2900 hari ini kan closing di 2940 ya jadi dapatlah 10% untuk artu saat ini gimana saat ini ya tetap batasi resiko kalau menurut saya ya kalau menurut saya sih kalau teman-teman punya barang harga kemarin misalkan di 2630 dan memang belum jual ya naikkan aja top lossnya ataupun pasang trailing stop dimana di 2800 gitu di 2800 pasang trailing stopnya untuk teman-teman yang masih masih apa namanya masih belum jual ya masih belum jual bisa pasang disitu Oke tuh untuk artu dia memang kalau kita lihat eh break ya break resisten selanjutnya dimana er selanjutnya yang pertama sih 3100 dulu menurut saya ya terlalu selesai 3100 dulu tadi juga kita diskusi di kru magic ya itu ada gap katanya ya betul ada gap di sebelumnya ini ya di saat di Februari dia turun itu gap down dan ada gap memang yang belum tertutup di area kalau kita lihat di sini low candle nya di 3280 ya jadi Hai sampai 3280 ya itu sih tadi jadi di area 3100-3200 bisa dijadikan resisten selanjutnya kalau teman-teman teman-teman lihat gap kalau saya sih lihatnya dari nge-candle-candle sebelumnya ya ya di sini di area sama sih sebenarnya di area gapnya juga ya teman-teman ya di 3100-3200 jadi itu ya yang masih ada barang ataupun masih whole ya punya average misalkan coverage harga kemarin ya di 2630 ataupun baru beli hari ini dan belum jual ya tetap batasi resiko menurut saya sih pasang trailing stop apalagi yang punya harga closing kemarin jadi seperti itu ya untuk eh arti ya batasi di 2800 lanjut lagi setelah arti ada apalagi nih coba saya baca dulu teman-teman ya di telegram ya teman-teman ya ada apalagi ada goto kita lihat ada goto goto terus ya goto dulu deh ya di goto hari ini naik 7,76 persen ke harga 125 dari volume kenaikannya sedang-sedang saja untuk goto kita lihat trendnya masih cenderung side twist di area downtrend ya side twist di area downtrend untuk goto di sini kalau kita bisa buat ring area nya di area 130-an ya teman-teman ya terus kalau kita ambil bawahnya itu di area 100 ataupun bahkan kalau kita ambil di low-nya di April itu sempat ke 80-an ya 89 kalau nanti kita lihat low-nya di sini di 89 ya 89 jadi sekarang eh memang mendekati ya mendekati area atas ya area atas apa namanya area sidewisnya jadi di area 132 ya teman-temannya itu heightnya di tanggal eh 9 Maret 9 Maret oke volume eh kalau kita lihat volume besar saat dia arah ya saat itu ya closing arah itu memang ada rebalancing ya terus beberapa hari eh hari sesudahnya ya setelah sesudahnya di ARB kembali turun lagi empat persen dan saat ini memang naik gitu naik tapi kalau saya lihat dari volumenya memang belum terlalu besar gitu memang ada potensi ya dia akan menguji dulu 132 itu ada potensi memang dia akan menguji 132 kalau menurut saya eh yang belum ada bisa tunggu dulu ya kalau saya sih lebih sabar aja kalau memang dia break 132 dan bertahan ya teman-teman lihatlah volume juga seperti itu kalau ini memang beri 132 tapi memang di saat itu kan eh nggak mau apa namanya ada balancing balancing juga ya teman-teman ya jadi memang enggak terduga lah nah dia arah juga kan seperti itu jadi saat ini ya tunggu aja kalau dia beri 132 gitu 132 disertai volume ya teman-teman beri 132 disertai volume oke potensi menurut saya ya tadi akan menguji dulu 132 apakah dia pertahan ya kita lihat besok seperti apa atau minggu ini seperti apa untuk goto Oke lanjut ya setelah goto ada harum harum juga kemarin kalau enggak salah ada yang request 1600 kalau enggak salah target kita ya coba kita lihat lagi harum ya target kita ke area ini 1550 1600 batasi resiko kalau dia jebol 1335 oke hari ini harumnya naik 6,86 persen ke harga 1480 volumenya besar oke itu harum masih sama analisa saya teman-teman ya kalau teman-teman memang punya harga bawah ya batasi resikonya di area 1335 1360 ini area ini ya untuk yang punya harga bawah tapi kalau yang ambil hari ini ya bisa batasi batasi resiko lagi di area 1400 atau bahkan di 1440 ya di 1440 sampai 1400 ini jadi bisa batasi resiko disitu target kemana target masih sama terdekat di area 1550 hingga 1600 tentunya untuk harum dari tren ya dari tren memang masih di area downtrend ya teman-teman ya untuk harum kita misalkan tarik dari sini tren lain di sini memang masih downtrend juga terus kalau kita lihat dari MA juga masih downtrend potensi ya itu tadi ya menurut saya sih dia menguji dulu di 1560 kalau gagal kalau gagal menurut saya sih jual aja dulu ke omongan ini pernah saya katakan ya dimana ya di sini kalau enggak enggak salah ya kalau enggak salah di grup rekom ya saat itu kita kasih rekom memang ya ada rekom dan beberapa teman memang whole ya Nah saat itu sih saya ngobrol ya diskusi di grup itu jadi kalau dia gagal di 1600 jual aja jadi saat itu dia di tanggal lupa saya tanggalnya 4 April ataupun 6 April kalau enggak salah beberapa teman di grupnya itu jadi kalau dia gagal break 1600 jualan ya memang kita juga gagal di sini atau di sini ya saya lupa tepatnya tapi yang pasti kita saat itu cuan dan kemudian dia turun ya turun lumayan dalam itu temen-temen ya bersyukur lah bisa nyelamatin cuan dulu ini sama teman-teman hampir sama kasusnya dengan di April ya Jadi kalau memang dia masih besok masih naik dan masih gagal di area ini jadi di 1550 sampai 1600 dia masih gagal ya kok menurut saya sih lebih baik jualan kalau teman-teman punya average-nya bawah sekali ya misalkan di 1300 dan belum rela jualan saat dia closing misalkan di 1560 ya pasangan trailing stop itu selnya dinaikkan ya kalau kalau nggak ada trailing stop ya stop lossnya dinaikkan seperti itu menurut saya untuk harum ya lanjut lagi ada BMRI untuk BMRI hari ini stagnan saja di harga 5.025 volumenya Oke kita lihat trend besarnya uptrend terus kita lihat jangka pendek masih cenderung sideways ya teman-teman ya di ring 5300 salah ya ataupun 5400 disini ini kalau kita ambil di atasnya ini sampai di rang harga sini 4900 jadi Oh misalkan kita ambil aja lah dari sini ya kita batasnya jadi 5400 dan kita ambil di area 4900 nah teman-teman bisa lihat di sini ada area konsolidasinya ya sempat jebol ke bawah ya sempat jebol juga ke atas ya atau break di 5400 juga iya tapi enggak lama saat dia down ya atau saat dia up juga enggak lama langsung turun lagi jadi kecenderungannya masih konsolidasi di area 4900 hingga 5400 itu jangka pendek sedangkan trend besarnya uptrend di daily terus kalau lihat time frame yang lebih besar untuk BMRI ya bisa teman-teman teman-teman batas sih tadi kalau teman-teman trading jangka pendek ya teman-teman ya di area turin lagi sih saya di 4800 atau disini ada ma50 ya saya ambil dari candle 4800 kalau di weekly ya di sini ntar saya kasih horizontal lain dulu jadi di 4800 kalau dia di jebol 4800 ya menurut saya teman-teman teman-teman bisa buang dulu kalau trading jangka pendek bisa lihat candle candle sebelumnya aja yang menyentuh 4800 saat dia mau break agak susah saat berkenceng saat tertahan juga mantul lebih jebol juga lumayan jadi 4800 bisa saya jadikan area support buat trading pendek kalau teman-teman ada barang yang di BMRI cuman untuk yang sistem DCA ataupun invest ataupun swing panjang ya bisa terus keep aja sih ya teman-teman ya untuk BMRI selain dia masih uptrend uptrend nya kuat juga ya kita lihat di daily uptrend nya kuat di weekly juga kuat oke itu dividend juga ya lancar siapalah kita lanjut setelah BMRI ada MNCN oke untuk MNCN hari ini naik 2,94 persen harga 700 oke ya keluar dari disini kalau kita lihat area sideways di area 620 sampai bawah sempat ke gocek saat itu teman-teman saya saya dan beberapa teman lah yang pastinya di grup Magic Traders ya kita ke gocek nih di MNCN terus memang ada yang SL ya ataupun kita cut loss ada yang sebagian hold dan balik cuan yang kedua sih terus ada beberapa hari eh beberapa minggu kalau nggak salah ada sinyal kembali MNCN ya itu sih kembali cuan gitu jadi ya tergantikan kan sebenarnya gitu untuk MNCN dan saat ini memang hari ini naik 2,94 persen harga 700 volume juga terus naik luar dari area sideways nya tapi memang masih eh cenderung ke downtrend ya teman-teman ya masih cenderung ke area downtrend di sini kita lihat ada di area eh 720 yang terdekat kalau disini lihat ada resisten di 720 oke ini ya dan resisten dan kita lihat lagi agak jauh lagi di area 760 sampai 800 disitu ada kembali resisten jadi yang terdekat rintangannya menurut saya sih di 720 untuk eh MNCN dan potensi menurut saya sih tersentuh dulu ya di 720 nah kalau saya sih di 720 patokannya ya teman-teman jadi kalau dia break dan bertahan misalkan saya ada barang saya akan hold dan pasang trailing stok ataupun naikkan lagi stop loss nya ya misalkan eh dia naik lagi 20 poin atau 50 poin misalkan ya dia naik ke sana oke deh ke-730 deh ya naik 30 poin ya stop loss kita juga kita naikkan juga ke 30 poin itu jadi kalau dia kembali turun 30 groin dan kita kena ke trigger ya kebun kejual ya ya udah kita toh masih untung gitu ya untuk MNCN saya eh berharap juga sebenarnya dan ada potensi menurut saya sih ke 720 dan semoga sih memang kalau dia menyentuh 720 itu bertahan oke terus untuk jaga-jaganya dimana ataupun batas SL nya dimana ya kalau menurut saya teman-teman bisa kasih di 680 ya 20 poin juga disitu eh kenapa ya kalau dia closing dibuat 680 teman-teman bisa buang dulu kalau trading jangka pendek kalau teman-teman punya dari area side twist ini ya misalkan dari harga 600-an sorry nah ini di harga 570 ataupun di 600 ya teman-teman bisa pasang trailing stop tadi ataupun setiap dia naik beberapa poin stop loss nya juga naikkan juga beberapa poin itu oke itu cukup untuk MNCN lanjut ke PT BA TBA kemarin ada yang request juga hari ini request Oke kita Oke PT BA masih sama ya teman-teman ya kemarin kita lihat kan udah nutup ya gapnya waktu itu ada gap disini di area 370 dan kemarin turun low candle nya di 370 jadi dah ketutup dan hari ini berhasil naik masih sama analisa saya untuk area supportnya batasi resiko ya kalau dia jebol 3100 ya saat disini kita bahas ya di 6 Juni ini ya kalau nggak salah atau kemarin ya kemarin ya kalau nggak salah bentar saya cek Oh ya kemarin ya itu PT BA PT BA ya target mas juga masih sama ya teman-teman masih di area 3400 terdekatnya terdekatnya disitu selanjutnya kalau teman-teman lihat resistance selanjutnya itu ada di area 3600-3800 jadi 200 poin nah disini itu untuk PT BA nya oke itu aja ya untuk PT BA sudah kita bahas juga kemarin dan ini pergerakannya juga masih sama maksudnya kemarin dia turun untuk gap hari ini masih naik dari volume juga memang masih oke lah ya jadi masih ada potensi menguji 3400-nya ya lanjut lagi setelah PT BA kita ada NICL NICL kita cuan juga ya hari ini bareng Arto kita lihat NICL oke hari ini naik 2,67 persen ke harga 308 dari volume keraikannya juga lumayan besar terus kalau kita lihat ketenderungannya sebenarnya trennya sebenarnya masih uptrend kalau kita lihat tren besarnya sedangkan eh gambar kecilnya ya kalau kita lihat memang dia sempat jebol memang ya di area 300 bahkan sempat ke-220 hari ini dan beberapa hari ya ataupun di 24 Mei lah tempatnya dia tuh naik tinggi-tinggi dan ini cenderung konsolidasi oke resisten selanjutnya di area 320 teman-teman untuk NICL di sini di area 320 untuk resisten selanjutnya dan kalau untuk eh apa namanya batasi resiko dimana ya agak jauh juga itu di area 296 ataupun di low candle-nya hari ini jadi 296 bisa buat acuan batasi resiko di sana ataupun area stop loss-nya oke setelah dia memang mampu ke-320 resisten selanjutnya ya lumayan juga 20 poin area 340 hingga 360 oke lanjut lagi setelah NICL ada ENRG oke untuk ENRG hari ini naik 1,87 183 persen ke harga 222 eh volume besar trend masih di area area downtrend untuk ENRG kalau kita lihat di sini misalkan kita buat area konsolidasinya kisaran area 248 atau 246 ya kita buat di sini sampai kalau kita lihat di area ini ya eh 210 deh ya nah di area di 210 deh oke kita buat di sini untuk ENRG jadi eh kalau teman-teman punya harga 242 kalau saya ya ini balik lagi ini analisa pribadi jadi bisa disesuaikan juga dengan teman-teman nantinya di sini saya akan eh simulasi aja ya misalkan teman-teman punya harga 222 terus selnya dimana ya kalau dia jepul 210 berarti 208 nah jauh ya 6% terus target kemana ya target di high-nya ya teman-teman di area 246 gitu 46 nah jadi seperti itu kalau misalkan teman-teman ambil harga closing hari ini ya semoga sih belum sekaligus atau belum belum all-in jadi ya kalau dia masih diturun menurut sesi masih bisa dicicil dengan SL kalau dia jebol 210 dengan target ya di 246 sampai 250 itu sih menurut saya simulasinya jadi eh apa ya simpel aja saya buat area ke sideways nya dan memang sempat jebol pernah Iya gitu pernah jebol pernah gitu Jadi kalau dia jebol gimana ya kenal karena SL gitu ya rugi juga pastinya terus mau masuk lagi gimana ya seperti ini teman-teman bisa lihat misalkan dia jebol 210 nya nih terus closing di bawah 210 kena SL dong ya terus gimana masuknya lagi ya kalau dia masuk lagi ya break lagi 210 nya teman-teman bisa buyback lagi disitu nah terus dia cuan lepas dulu lihat eh apa namanya pergerakannya lagi seperti apa sesi biasanya seperti itu kalau trading di yang lagi saya twist ya ataupun saya twist di fase downtrend ataupun konsolidasi saat dia uptrend jadi seperti itu aja dia masuk ke atas break ya tahan dia jebol ke bawah ya SL gitu masuk lagi saat dia masuk lagi break lagi area konsolidasinya jadi seperti itu untuk LNS ee NRG aduh susah banget nih NRG menurut pendapat saya pribadi Oke kita lanjut ya teman-teman ya saya lihat dulu di grup ada RRCC ini cek lagi sekalian yang lain kau nggak ada yang lain oke udah di grup ada RRCC kita lihat hari ini naik 1,74 persen untuk RRCC nya pergerakan sebenarnya masih oke ya kalau kita lihat ya RRCC ini sebentar mungkin bit ofernya aja yang dipis ya teman-temannya jadi kalau memang masuk ya disesuaikan eh dengan bit over yang ada kalau memang dia masih tipis ya teman-teman masuknya juga tipis ya gitu jangan jadi jangan langsung misalkan ada over 1000 itu baru 1000 ofernya cuma 1000 dan bit misalkan 500 gitu ya jangan langsung dihajar semua 1000 ya teman-teman ya dia dicicil ya 10 ataupun eh 8 dulu gitu pelan-pelan gitu dia naik ya ambil lagi dia naik ambil lagi jadi bertahap ambilnya jangan sekaligus di satu papan itu sih menurut saya ya man eh teman-teman ya pasti punya metode lain Oke kita balik ke RCC hari ini RCC soli kok mau tadi er ya RCC Oke hari ini naiknya tadi kan 1,74 pergerakan sih masih oke juga batasin dimana tadi di 100 ya kalau dia jebol 100 dengan apa namanya resisten di 140 itu untuk RCC er triple C lagi susah juga nyebut RC RC CC Oh gampang kok gampang nih RC CC Oke terus volume oke hari ini tapi kecenderungan saya lihat dari sini siapa bit ofernya memang tipis kalau tipis sih memang apa ya lebih lebih cepat naiknya gitu ya temen-temen ya dan lebih cepat juga turunnya gitu potensi gimana ya potensi menurut saya masih potensi dia naik lagi area 125 yang terdekat ya selanjutnya ke 140 dengan support eh di 100 potnya lumayan ya jauh ya temen-temen ya supportnya jauh di 100 itu untuk RCC jadi potensi sih ke 125 lah yang terdekat Oke sampai disitu temen-temen ya saya cek lagi sepertinya enggak ada ini ya enggak ada ya untuk apa namanya request selanjutnya jadi cukup sampai disini Terima kasih buat yang sudah menonton videonya jangan lupa untuk dianalisa lagi oke disclaimer on tidak ada ajakan beli ataupun jual sampai jumpa di next video selamat menikmati